Gelombang tinggi masih terjadi di perairan Selat Sunda mengakibatkan kembalinya Kaparoro tidak bisa sandar di dermaga. Ditambah gelombang bawah laut atau alun membuat sejumlah pengendara truk dan kendaraan lainnya memilih tidak menyeberang ke Pulau Sumatera. Prediksi Badan Meteorologi, Geofisika dan Klimatologi kelas 1 Serang mengeluarkan surat, gelombang tinggi di Selat Sunda akan terjadi hingga 31 Desember mendatang. Jumlah kedaraan yang akan menyeberang pun malam ini berkurang drastis. Para sopir khawatir akan terjadi gelombang tinggi seperti yang terjadi kamis malam lalu. Mereka memilih beristirahat di kantong parkir. Selain itu, arus balik dari Sumatera pun belum terlihat kepadatannya. Diperkirakan arus balik akan terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember mendatang. Aril Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.